Baiklah, pada kali ini kita akan membahas materi tentang tekanan hidrostatis Statis, oke Tekanan hidro air statis diam, berarti air yang diam ya Nah, jadi jika seandainya ada wadah disini dengan air Maka disini ada titik A, disini ada titik B Tentu tekanan yang dialami titik A dan titik B berbeda Nah, perbedaan itu Dari mana kalian mengetahui nilainya? Nah, rumusnya adalah Tekanan hidrostatis simbolnya adalah PH PH sama dengan Rho dikali G dikali H Oke, ada pun Rho itu masa jenis Satunya kilogram per meter kubik G itu percepatan gravitasi Nilainya 10 ya Atau 9,8 Satuannya meter per second kuadrat H adalah kedalaman Nah, bukan ketinggian, kedalaman ya Kedalaman satunya meter Tekanan hidrostatis satuannya adalah Newton per meter kuadrat Ya, karena tekanan ya Nah Pantas Kalau kita ingin mengetahui nilai tekanan di B Maka kita harus tahu dulu Berapa kedalamannya Berapa masa jenis airnya Nah, misalnya contoh seperti ini Contoh ya Jika kita Jika diketahui nih Air ini memiliki masa jenis Oke, anggaplah Rho air sama dengan 1000 kilogram per meter kubik Nah ya Oke Maka Tentukan tekanan hidrostatis Di titik A A itu letaknya Kedalamannya Kita anggap saja 0,8 meter Ya Kalau Kebalik Yang B 0,8 meter Ini 0,8 Kalau ini Hanya 0,2 meter H2 HA adalah 0,2 meter Berapa kan tekanan Di titik A Di titik B Diketahui Gravitasinya 10 meter per sekund kuadrat Nah, untuk ini Rumus yang ketigiannya Kalian bisa bikin sendiri Ya Di atas PH Rho G H Nah, ya Kita masukkan saja Jawaban yang pertama Untuk yang di titik Di titik B Oke, di titik B dulu berarti ya Maka rumusnya PH Di titik B Sama dengan Rho Dikali G Dikali HB Ya Rho Nilainya 10 Eh, salah 1000 Maksudnya 1000 G nilainya 10 HB Ingat ya Kita sering terjebak Kita tuh ngitungnya Dari bawah Dari bawah Ke atas Kalau Kasus tekanan hidrostatis Bukan dari bawah ke atas Tapi dari atas ke bawah Karena H itu bukan ketinggian Tapi kedalaman Kedalaman ya Berarti dari bawah ke atas Nah, ini ya Nanti Kita Ditemui seperti ini Soalnya Dari sini Ke sini 0,6 Nah, maka nanti kita akan terjebak Oh, 0,6 Maka kita masuk 0,6 Di H Salah Kita hitungnya dari permukaan ke titiknya Ya Sekarang kita hapus Kita langsung ke sini Oke, 0,8 Berarti dari sini ke sini nih 0,8 Kita ganti 0,8 Maka Dapatlah jawabannya adalah 8000 Newton per meter kuadrat Atau pascal ya Oke, selesai Sekarang Kalau di titik A Rubusnya PH A Rho GH Ya Nilai Rho adalah 1000 G nya 10 H A 0,2 Jawabannya Dapatlah jawaban 10 di kali 0,2 Adalah 2 2 kali 1000 Adalah 2000 Newton per meter kuadrat Nah, maka seperti ini caranya Nah, sekarang kita masuk contoh soal Ya, jadi ada pipa berbentuk U Seperti ini ya Kita isi zat cair Anggaplah ini zat cair Zat cair apa ya Kita anggap saja zat cair X Itu ya Zat cair X Nah, kemudian disini kita masukkan lagi zat cair yang Zat cair Y Terserah Zat cair apa itu Terserah Nah, lalu kita masukkan ke sini Dan ternyata emang gak menyatu ya Sama seperti air dengan minyak Kalau kita gabungkan kan gak menyatu Nah, lalu kalau di pipa U ini Dia seperti ini bentuknya Nah, jika seandainya ya Jika seandainya diketahui Benda yang zat cair X itu Rho X-nya adalah Saya bikin misalnya ya Contohnya 1000 misalnya ya 1000 gram per cm3 misalnya Kemudian Kalau Pertanyaannya adalah Berapakah Masa jenis Zat Yang Y ini berapa Kalau diketahui Misalnya Kita lihat nih Untuk menjaga soal ini Kita menggunakan tekanan hidrosatis Kenapa? Karena berhubungan dengan zat cair Dan kita mengetahui Dulu Titik Antara Yang ini sama Ini sama Harusnya disini ya Ini batas Batas bawahnya Nah Ternyata disini gak limbang Gak sama Harusnya kan disini nih Biar dia limbang Nah Harusnya disini nih Imbang Maksudnya apa? Kalau disini dengan disini Kan Kedalamannya sama nih Kedalamannya sama Tekan hidrosatisnya juga sama Otomatisnya Nah tapi Karena Ini ada penambahan ke atas Ini ada penambahan ke atas Tentu kedalamannya jadi beda Nah Contoh misalnya Kedalaman Dari sini ke sini 20 cm Dari Sini ke sini Kedalamannya Hanya 2 cm Pertanyaannya berapakah Masa jenis disini Nah Maka untuk mengerjakan yang ini Konsep ini Kita bisa menggunakan Rumus tekanan hidrostatis Nah jadi Kita bikin dulu Jadi tekanan di titik X dan titik Y Ini disini sama ya Disini sama Jadi PX sama dengan PY Maaf Tekanan hidrostatis di X Dan tekanan hidrostatis di Y itu Harusnya sama Namun karena ada Kedalaman yang beda Ini dengan ini beda Maka Kita Bikinlah rumusnya dulu P tekanan hidrostatis Kan rumusnya Rho G H ya Kita bikin Rho Rho Oh saya ganti aja ya Karena Y di sebelah kiri ya Gak masalah ya Oke Nah sekarang PY PHY Rho dikali G dikali H Rho dikali G dikali H Karena tekanan hidrostatis Kan rumusnya ini Tinggal kita ganti aja Yang di kiri berarti Y Kalau gravitasi Selalu sama Dimanapun tempatnya ya Kita corek aja Bisa kita corek Ini kok X Lalu kita masukkan angka-angkanya Nah Kita masukkan angka-angkanya Rho Y ditanya HY adalah Ini dia 20 cm Rho X adalah 100 Saya tidak bikin satuannya ya Biar muat HX adalah 2 cm 2 cm Nah kita bisa corek ini kan Maka Maka Diperolehlah Rho Y sama dengan 100 dikali 2 Dibagi 20 Kita corek Kita corek Tinggal 10 Gram Per cm Nah maka Dapatlah seperti ini Intinya apa Kalau ada soal Yang berbentuk pipa Berbentuk U Maka rumusnya yang kalian gunakan Adalah yang ini Nah bagaimana cara menganalisisnya Dimulai dari ini Kemudian tentukan berapa selisih Ketinggiannya Kalian tentukan dulu Dimana titik Dia imbang Yang ini sama ini Oke Baik itu saja Nanti kita akan masuk Contoh soalnya